Gara-gara HP milik pelaku kejahatan ketinggalan di lokasi kejadian, jajaran Satreskrim Polres Bangkalan berhasil membekuk dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Traga Bangkalan. Inilah detik-detik jajaran Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengamankan salah satu pelaku pencurian kendaraan bermotor di desa Soketlao, Kejamatan Traga Bangkalan. Setelah dilakukan pengembangan, polisi akhirnya pun berhasil menciduk satu pelaku lainnya. A-38 tahun asal desa Soketlao, Traga Bangkalan, dan F-26 tahun asal Asamerowo, Surabaya, diamankan polisi setelah diketahui sebagai pelaku curanmor di daerah tempat wisata Bukit Anjir, Traga Bangkalan. Penangkapan tersebut berawal dari sebuah HP milik satu pelaku yang tertinggal di lokasi kejadian. Dari rekam jejak digital di HP milik pelaku tersebut, polisi akhirnya dapat meringkus para pelaku. Sayangnya satu pelaku lainnya atas nama jalan berhasil meloloskan diri dan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO Polres Bangkalan. Penangkapan terhadap dua tersangka pencuri yang kendaraan motor di wilayah Traga, itu awalnya ada barang bukti yang tertinggal di TKP, satu buah handphone, tadi dikembangkan oleh tim Polres Bangkalan, Reski Bangkalan, diketahui ada dua inisial di handphone, A dan F telah di cek, di cross-check, Memang betul yang persangkutan ini setelah ditangkap melakukan penjualan kendaraan motor tersebut ke orang lain. Unitnya itu satu buah unit motorbit, dijual seharga 3 juta rupiah. Dijualnya melalui apa? Melalui online. Selain mengamankan barang bukti satu unit roda dua tanpa nopol dan satu buah unit handphone, kedua tersangka juga terancam penerapan pasal 363 ayat 1 keempat dan kelima KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Mohamad Syahid, CTV. Selamat menikmati.